Selamat malam teman-teman masih di channel Dunia Filsafat Kita akan memulai berbicara mengenai suatu corak berpikir yang Berpilsafat yang berbeda yaitu postmodernisme Kosmo atau pemikiran posmo ini dengan salah satu cirinya itu hilangnya Kecenderungan untuk memikirkan narasi besar gitu kan Hilangnya suatu yang disebut tentang otoritas Berbicara mengenai suatu rekonstruksi bahkan mendekonstruksi makna Narasi besar itu seperti apa? Kita berbicara tentang kebenaran, subjektifitas, epistemologi Suatu nilai universal, logocentrisme kata Derrida Menarik tadi pembicaraan dengan seorang teman bahwa misalnya Ada salah satu podcast orang terkenal di Indonesia Yang membicarakan mengenai suatu cerita hal kehidupan seseorang yang bersifat Ya bukan orang besar lah ya Saat itu saya bicara kalau posmo itu gak apa-apa Karena salah satu ciri jaman posmo itu adalah kita menghargai narasi-narasi kecil Cerita orang-orang kecil Ya tentu saja disana ada makna gitu kan Dan kita karena hidup di dalam suatu jaman modernisme Kita menganggap bahwa cerita yang besar, orang-orang yang besar Orang-orang yang melakukan tindakan besar Itulah sesuatu yang bermakna Lalu bagaimana dengan kita gitu Kita kan juga bukan orang besar Bukan orang yang berbuat banyak mungkin Tapi kita selalu tentu saja memaknai hidup kita gitu kan Kayaknya disini narasi tentang cerita orang-orang kecil Ya orang-orang yang tidak terkenal Bahkan bukan seorang yang tokoh otoritas terhadap suatu Pemaknaan tentang makna Bahkan makna itu bisa penuh penapsiran gitu kan Tidak selesai gitu kan Itu fondasi mengenai tidak adanya substansi Yang ada adalah relasi-relasi Dan jaman posmo menganggap bahwa ya cerita apapun itu bisa Kita cerita, kita baca, kita analisa, kita pahami Kita tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang besar Tentang negara gitu kan Tentang jiwa jaman, gerak sejarah Tentang kesempurnaan jiwa gitu kan Tentang epistemologi Ya kita jaman Kalau ada salah satu corak pemikiran dari postmodernisme ini kan Ya berusaha untuk melihat sisi yang lain dari kehidupan Bahkan kehidupan orang-orang yang tidak kita kenal Kita maknai juga gitu Sekarang itu Apa namanya Pembakuan terhadap suatu cerita besar Tentang kebenarannya Tentang kebermaknaannya itu Bagi posmo itu sebagai sesuatu yang Sesuatu yang pemapanan Sebagai sesuatu yang Apa ya Bukan tidak sesuatu yang benar gitu kan Tapi butuh penafsiran tentang diri Kita dengan kehidupan kita ini yang Jangan-jangan itu sesuatu yang sudah Bukan hanya berlalu Tapi Itu makannya Kecil buat kita Dan Karena itu Sesuatu yang berjumpa narasi besar Itu mungkin jauh dari kehidupan kita gitu Keseharian kita Justru disini adalah Mengembalikan pemaknaan kepada keseharian kita Yang tentu saja kita mungkin bukan orang besar Bukan otoritas pemikiran Tapi Dunia posmo memberi ruang kepada setiap orang Untuk memberi makna Bahkan mereka yasa makna Pernah saya suatu ketika Melihat label suatu tempat makanan yang Lumayan wah gitu kan Itu menandai sesuatu kan Ketika kita cari tempatnya Uh tempatnya Jauh dari Gambar mewah itu Menanda ini Menghadirkan suatu Hiperrealitas gitu kan Kata Bodhirat itu Simulakra gitu Image tidak sesuai dengan faktanya Citra itu Sesuai dengan fakta Realitasnya Kemewahan itu Tidak Mewakili Gambar kemewahan itu Tidak mewakili itu Realitasnya itu Itulah zaman kosmo ya Kita Siapapun kita Bahkan kata Michel Foucault Suatu saat Kita Membaca Suatu buku Dimana kita tidak tahu Siapa yang menulisnya itu Kita membaca saja Tentang memaknainya Menapsirkannya Lalu apakah disana Rasionalitas hilang? Tidak Tapi ini ada suatu Kecenderungan Berbudaya Menghargai Menghayati Bahkan Berusaha untuk Membuat kehidupan Baru Sebenarnya Mengaktifkan Mengaktifkan Budaya-budaya Kecil Mengaktifkan Suatu Pemahaman Tentu saja Kita memahami Tentang kehidupan Seseorang Tentang Laura Ana Misalnya Itu kan sebagai kita Berusaha untuk Memahami Subjek ini Yang dia memiliki Pengalaman Yang dia memiliki pengalaman Tentang rasa sakitnya Tentang kekecewaannya Kita juga menapsirkan Suatu keadaan Dari suatu Sisi kehidupan manusia Di antara ribuan Milyaran manusia Dan tentu saja Seseorang itu Sangat Ingin menarik Menarik Minat orang Kalau gak berbicara Tentang cinta Kekerasan Seks Itu aja kan Kayaknya Kalau kita bicara Tentang sinema Film itu Bicara tentang cinta Kekerasan Seks Juga mungkin humor Yang pasti Itu menjadi Keseharian kita Tapi Posmo Berusaha untuk Melihat bahwa Apapun itu Pemaknaan bisa hadir Dari mana saja Tidak dari orang besar Tidak dari orang yang berpikir Nah disini Mencairnya Suatu tentang Gradasi pengetahuan Tentang Ketokohan Gitu kan Bisa saja Kita bisa mendapatkan Suatu makna Tentang Kehidupan Dari Seseorang Yang bukan Siapa-siapa Dan inilah Suatu praktek Yang lebih Berkomitmen Dari etika Komunikatif Dari Habermas Kita menghargai Siapapun Tanpa kita Melihat latar Belakangnya Dia punya Followersnya Berapa Dia itu Pejabat Atau Dia itu seorang Public figure Tomongannya Ecek-ecek Dan mungkin Tapi tentu saja Setiap orang juga Harus Memiliki Kita hargai Kebebasannya Untuk menafsirkan Sesuatu Tapi Kita hidup Di dalam suatu Masa Yang Kita Punya Sudut Pandang Yang Mungkin Lebih Bervariasi Dan urusan Tentang itu Sebagai suatu Variasi Satu hal Tapi kita anggap Itu memiliki Suatu Makna Yang Berbanyak Itu tergantung Kita juga Tergantung Kita juga Itu makna Itu tergantung Kita juga Dan makna Itu tentu saja Membutuhkan Suatu Pemahaman Mengenai Konsep Relasi-relasi Kita menghubungkannya Kita menghayati Suatu Pemikiran Sehingga bisa Mendapatkan Suatu Kemahaman Bahkan kita Tidak bisa Mendapatkan Suatu Kepastian Itu sebagai Suatu Proses Pengetahuan Kita tidak Mendapatkan Apa-apa Misalnya Yang kita Dapatkan Adalah Kebingungan Justru itu Kebingungan Sebagai Suatu Proses Jadi Posmo Menghargai Suatu Kebingungan Kita Tersampaian Kita Terkercutnya Suatu ide Ya itulah Apa adanya Kita menghadapi Dunia Seperti itu Kalau kita hanya Memahami tentang Suatu ide Misalnya tentang Perang dunia Itu sudah berlalu Kita memahami Tentang ide Tentang Ekonomi global Bagaimana dengan Ekonomi Peristiwa Bikin Cilung Aci Gulung Bihun Gulung Itu juga Sebagai suatu Peristiwa Juga Master Sep Cerita Master Sep Bagaimana Pembuatan Nasi Uduk Menurut Buro Hayati Itu sebagai Sesuatu Pemahamannya Pasti manusia Dia Di dalam Suatu Paradigo Posmo Dia adalah Seseorang Yang bisa Menapsirkan Meninterpretasikan Kehidupannya Dia lebih Cair Di dalam Memahami Kehidupannya Itu Ini bermakna Atau tidak Bermakna Bermakna Boleh Tidak bermakna Juga Boleh Lalu bagaimana Kehidupan kita Seperti ini Ya maksudnya Hidup ini Terus berproses Dan kita Lihat nanti Bagaimana Kelanjutannya Tentang Sanggupkah Kita Menghadapi Suatu dunia Tanpa Kemapanan Berpikir Semuanya Mengali Realitas Kita Pahami Sebagai Suatu Interpretasi Bahkan Hal-hal Yang Kecil Kita Hargai Keberadaannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih